Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Salam sejahtera yang amat dihormati, baru-baru ini Parti Bersatu yang kita dapat lihat di dalam keadaan yang tidak senang selepas enam ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan dan apa yang dilakukan mengidinya SIN dan kepimpinan Bersatu yang lain yaitu meminda perlembagaan. Namun saudara-saudara, keenam-enam MP ini yang menyatakan sokongan berkaitan dengan isu pindah perlembagaan ini. Saya melihat terdapat beberapa MP termasuk Syed Abu Husin, MP Bukit Ganteng dan juga MP daripada Gwang Usang, Muhammad Azizi Abu Naim. Yang dilihat sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim tidak berbelah bagi. Bahkan Syed Abu Husin sebelum ini dalam kenyataan berkata, MP Bersatu diseru sokong Anwar, ROS belum lulus pindahan parti. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Masalahnya sekarang, ROS belum meluluskan pindahan parti. Seperti yang dinyatakan Azizi juga, daripada artikel FMT, Ahli Parlimen Gwang Usang, Muhammad Azizi. Saya akan cabar pindahan bersatu di mahkamah, kata Azizi. Sebesar manakah sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim, walaupun mereka ini berbeza parti. Ahli Parlimen Gwang Usang akan mencabar pindahan perlembagaan bersatu di mahkamah, jika ia diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, JPPF. Sambil mengulangi pendirian kekal menyokong Anwar Ibrahim, Azizi berkata beliau tidak terkesan dengan keputusan dibuat bersatu, menerusui perhimpunan agung khas, kerana itu hak parti. Nah, saudara-saudara, disini kita dapat lihat Anwar Ibrahim, sekali lagi dengan kemenangan. Saya boleh katakan ini adalah kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengakuan daripada Ahli Parlimen Bersatu sendiri, yang sudah sah menyokong kerajaan, menyokong Anwar Ibrahim, akhirnya parti bersatu bertindak, namun tidak goya sokongan mereka. Setakat ini, saya boleh kata Ahli Parlimen Gwang Usang dan juga Ahli Parlimen Bukit Gantang. Dalam artikel ini lagi, namun pada pengamatan saya, keputusan dibuat bersatu itu membabitkan undang-undang besar dan perlu dirujuk ke mahkamah. Persoalan yang timbul adalah, adakah selepas ini, parti bersatu akan membatalkan pindaan tersebut. Disebabkan kalau tiba-tiba, bayangkan, kalau tiba-tiba saja, ROS tidak meneruskan pindaan ini, adakah lebih banyak lagi parti bersatu yang lain, yang sebelum ini takut untuk menyokong kerajaan, dan kini berani setelah, tidak ada kesan pun kepada 6 Ahli Parlimen ini. Itu persoalan yang bermain di pikiran ramai orang. Sekiranya ia diluluskan oleh ROS ataupun JPPM, saya sendiri akan mencabar perkara itu di mahkamah, menurut artikel ini. Saya hanya sokong Anwar, bukan saya lempat parti, dan apa yang saya lakukan demi pengundi saya di Gwang Usang, katanya, menurut Harian Metro. Presiden Bersatu Mudi Nyasin berkata, selaras pindaan perlembagaan parti, keahlian ahli parlimennya yang mengalih dan akan mengalih sokongan terbatal secara otomatik. Katanya, selepas pindaan itu dikuatkuasakan dan mendapat kelulusan JPPM, pihaknya akan menghantar surat kepada 6 MP terbabit yang mengalih sokongan supaya menyatakan pendirian mereka. Nah, setelah-setelah, teman-teman, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tontonan dan perempuan, sudah pasti masih ramai yang bercakap berkaitan dengan isu Hadi Awang yang dikatakan biadab, yang dikatakan menghina raja-raja Melayu dan perkara ini amat sensitif dan perlu dijadikan pengajaran untuk ramai orang, terutamanya kepimpinan-kepimpinan politik. Sultan Selangor menjahirkan rasa dukacita berkaitan dengan respon Presiden Passtan Sri Abdul Hadi Awang selepas titah Sultan Selangor. Ini satu perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa Pertahankan Institusi Diraja. Di dalam perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa ini pasti menyebutkan Hadi Awang. Sudah pasti ini akan memberikan kesan kepada Hadi Awang, khususnya kepada Hadi Awang sebagai individu dan juga kepada Parti Pas yang dipimpin oleh Hadi Awang. Adakah selepas Hadi Awang dicob sebagai biadab, dicob sebagai menghina raja-raja Melayu, adakah beliau masih perlu disanjung tinggi? Adakah gelaran yang beliau ada hari ini, jawatan yang beliau ada hari ini, masih layak untuk dipegang oleh Hadi Awang? Apapun yang berlaku kepada Pas? Ada juga komen yang saya lihat Pas diharamkan di Selangor. Ada juga komen yang saya lihat Hadi Awang perlu ditarik balik darjah ataupun pangkat beliau. Nah, perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa Pahaman dan persepsi ekstremis yang selalu ditanam oleh Pas dalam kalangan pengikut boleh mendatangkan mudara. Sebab itu wujud Ura-Ura mengatakan Pas perlu diharamkan di Selangor. Jangan lupa 1981 Amanat Haji Hadi telah mencetuskan polemik yang berpanjangan sehingga hari ini. Sebelum Amanat Haji Hadi difatuakan sesat, tercetusnya peristiwa memali. Ia dianggap kemuncak dalam kronologi selepas Amanat Haji Hadi disampaikan. Sultan Selangor, Sultan Serafuddin Idris Shah menjahirkan rasa Amat Dukacita dengan kenyataan Haji Hadi. Kenyataan Haji Hadi dipercayai bukan sahaja mengelirukan malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus perpecahan kepada perpaduan umat Islam khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Sayangnya penjahiran Sultan Selangor ini disalah tafsir oleh Walaun. Kononnya ini satu penentangan terhadap golongan ulama demi membela Haji Hadi. Walhal Sultan adalah ketua agama. Apabila Sultan bersetita tidak setuju berdukacita dengan satu-satu perkara atau kenyataan bermaksud titah Sultan yang perlu dijunjung tinggi. Tetapi yang berlaku hari ini Haji Hadi pula di sanjung tinggi. Ini satu penderakaan. Bukan sekali Haji Hadi menentang institusi dirajah. 2020 Haji Hadi meminta tiga adun pasperak batal menghadap Sultan setelah dititakan. 2023 pertikai titah Sultan Terengganu yang melarang ahli politik berpolitik di masjid. 2024 membuat kenyataan tak berhadap Sultan Selangor selaku pengurusi Majlis Kebangsaan Ahal Ikhwal Agama Islam Malaysia. Seharusnya yang dipertahankan adalah institusi diraja kerana Sultan adalah ketua agama. Bukanlah Haji Hadi yang sudah terbukti menderhaka hingga menyebabkan institusi diraja menzahirkan bahasa dukacita. Kalau dipikir relevan apa yang Haji Hadi lakukan ini amat keterlaluan dan kalau kita lihat yang perlu disanjung tinggi adalah Sultan Selangor ataupun Raja Raja Melayu. Adakah dengan ini PAS akan satu hati untuk memecat ataupun menyingkirkan menggulingkan Hadi Awang sebagai presiden PAS Sedera-sedera apa komen Anda berkaitan dengan issue ini ini satu lagi rahasia Hadi Awang yang bocor Sampai jumpa di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Sampai jumpa